Halo Sobat The Frase, siapa nih yang kalau akhir pekan bingung mencari kegiatan selain jalan-jalan ke mall atau lave? Nah untuk yang bingung mau kemana, bisa banget ke Tebet Eco Park, salah satu ruang hijau terbuka yang baru direvitalisasi, menjadi salah satu taman yang indah dan tempat rekreasi bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kali ini The Frase mengunjungi Tebet Eco Park untuk melihat seberapa asri dan nyamannya taman ini. Yuk ikuti kita! Nah Sobat The Frase, Tebet Eco Park terletak di jalan Tebet Barat Raya yang dulunya dikenal dengan nama Taman Honda Tebet loh. Karena terletak di daerah Tebet, tentunya tak perlu khawatir untuk mencari cemilan maupun makanan berat, karena banyak sekali kuliner yang dapat dicicipi di daerah ini. Serunya lagi Sobat The Frase bisa juga membawa makanan dari luar untuk dicicipi di area taman ini. Sobat The Frase bisa masuk melalui dua pintu. Pintu utamanya terletak di bagian utara taman. Ketika masuk melalui pintu utama, kita langsung disambut dengan plaza yang nyaman untuk berteduh. Sedangkan jika masuk melalui pintu yang terletak di bagian selatan taman, kita langsung disambut dengan community garden yang juga memiliki ruang terbuka beratap yang dapat dijadikan sebagai venue acara. Kebetulan saat The Frase kesini sedang ada acara yang sedang berlangsung nih. Bukan taman biasa, Tebet Eco Park dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Mulai dari olahraga, piknik, kumpul-kumpul bersama kelabat dan keluarga, bahkan bisa juga untuk membawa hewan peliharaan karena taman ini menyediakan tempat bermain khusus untuk anjing dan kucing. Jadi Sobat The Frase bisa banget, bawa anak bulu kesayangan. Tentunya taman ini juga sangat memadai untuk anak-anak bermain karena tersedia juga children playground dengan berbagai macam mainan yang dapat menstimulasi anak untuk bergerak dan beraktifitas seru. Meskipun datang di hari kerja, Tebet Eco Park tetap terlihat ramai dan penuh pengunjung yang ingin menikmati dan menghirup udara segar dari pepohonan yang rindang di sepanjang taman. Selain playground untuk anak-anak, terdapat juga area outdoor fitness yang dapat digunakan untuk berolahraga dengan alat-alat seperti di gym loh. Uniknya lagi, taman yang terpisah oleh jalan raya ini dihubungkan dengan Infinity Link Bridge. Pengunjung dapat menggunakan jembatan ini untuk berpindah dari satu taman ke bagian taman lainnya. Di sini juga banyak kursi untuk berunduk dan beristirahat sejenak. Jadi, tak perlu khawatir jika merasa lelah. Yang penting jangan lupa juga untuk membawa botol minum sendiri ya. Seru juga ya Sobat The Freeze. Cocok banget yang ingin bersantai dan menikmati hijau-hijau di tengah kota. Lebih menariknya, meskipun di siang hari tidak begitu terasa panas karena banyak pepohonan yang melindungi kita dari sinar matahari. Berikutnya The Freeze kemana lagi ya? Ikuti terus video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!